Pertanyaan yang akan muncul Pertanyaan, kouzikan kamar gue Lewat kamar ini, gue akan berbagi rasa penasaran Dan bareng sama lo Kita bakal temuin jawabannya Assalamualaikum Nyuci kendaraan bermotor itu wajib hukumnya Buat saya Gue ceritain kenapa Mungkin analoginya kalo di kepala gue Ini tuh kayak lo mau keluar rumah Lo mau beraktivitas Terus lo belum mandi Nah, kan gak nyaman kan Itulah kenapa gue selalu berusaha untuk mencuci Kendaraan bermotor gue, baik itu mobil ataupun motor Sebelum gue beraktivitas keluar Udah gitu katanya Buat beberapa orang nih sugesnya Termasuk gue juga merasakan Katanya kalo lo abis nyuci mobil Atau nyuci motor lo Performasi kendaraan bermotor lo itu akan jadi semakin baik Antara bisa jadi semakin ngebut Tarikannya makin enak dan lain-lain Ada juga beberapa orang yang percaya kalo Nyuci kendaraan bermotor itu adalah ritual pemanggil hujan Kita buktiin hari ini Karena hari ini Gue udah janjian sama om Juju Margono Beliau itu adalah Om gue di perdunia otomotifan Dari mulai motor tua, mobil tua Semuanya gue konsul Sharing dan juga cerita sama beliau Kebetulan banget Kita udah janjian mau ketemuan Gara-gara Gue tuh abis beli Vespa tua Pertama punya gue Yaitu Vespa Darling JDM 50cc Nah, ceritanya gue tuh gak pernah tertarik buat main motor sebelumnya Karena gue tuh punya pengalaman Gue jatoh dari motor sampe tulang gue tuh patah nih Keliatan gak? Nah jadi gue udah punya ketakutan yang gede banget sama motor And then kayak setahun kemudian Atau dua tahun kemudian Gue jatoh lagi di motor And then di tahun yang sama Gue dapet peran Dylan Yang dimana peran tersebut itu Ya karakternya naik motor kan Geng motor gitu Jadi sebenernya pendalaman karakter yang paling sulit buat gue di Dylan adalah Memberanikan diri untuk naik motor Over the time Gue tiba-tiba keracunan kesetanan untuk main Vespa tua Ya Om Juju Margono adalah salah satu orang yang Gue konsultasiin ketika gue Mau nih belajar untuk Bermain Vespa tua Nah Si Vespa gue ini Gue dapetnya dari temennya temen Yang anaknya tuh sakit Temen gue ngasih tau eh temen gue Tiba anaknya lagi sakit dan butuh uang untuk biaya operasi anaknya Tanpa banyak berfikir Gue ngerasa Wah ini udah ada ceritanya nih tentang si Vespa ini Bahkan sebelum gue memiliki si Vespa tersebut Gue langsung beli Vespa tersebut Dengan harga yang katanya Sepengetahuan gue Sepenglihatan gue Itu dibawah Harga pasar Vespa darling Di pasaran Gue penasaran gue pengen ngecek dulu sih sebenernan Apakah betul Kalo si Vespa gue itu emang Harganya gue dapetnya hoki Si Om Juju tuh sempet ngasih tau gue Kalo Vespa darling di Indonesia tuh ada dua Tipenya Ada darling JDM 50cc Japan Domestic Market Which is yang gue punya Sama darling and dummy Dari Indonesia Itu emang Jauh lebih rare tuh Dan jauh lebih Desirable lah Gara-gara emang jumlah nyiditnya gak banyak Dan tahunnya setau gue lebih tua Nih Kepala 6 pak Coba ya kita cari lagi ya Yuk Kepala 8 Harganya Gue alhamdulillah dapetnya dibawah itu sih Dan waktu itu emang belinya juga niatannya Untuk bisa ngebantu temennya temen ini Untuk biaya operasi anaknya Pas gue ceritain sama Om Juju Waktu itu lewat teks Dia bilang It's a good cause dan udah ada Beautiful story Bahkan sebelum gue main si Vespa ini kan Tapi ya gue penasaran sih Maksudnya gue pengen Minta masukan sama Om Juju Kira-kira Vespa gue bisa diapain Dan dia juga katanya mau ngasih liat gue sesuatu Yang which is gue juga penasaran apaan Tapi gue belum tau Ya gue mesti siap-siap karena Dia gak bisa lama-lama hari nih Udah gue mandi dulu Lu stay disini aja Jangan ikut mandi Ya bentar ya Eh Masih ada Shoutout Ginseng Strip 2020 Maji Akmal Si Om Juju tuh ngasih tau Katanya ketemuannya Di Daerah Wijaya Di sebuah tempat namanya Berliner Imbis Eh Konon Katanya Itu adalah tempat nongkrong Dan juga Parkir modis Anak-anak Di tahun 90an Sepatu apa yang kita pakai? Ini aja deh Sip Kurang ya? Kurang Vespa gitu ya Kurang motor gitu Apa ya? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Alright Yaudah Gue cabut dulu Gue main lo sama Om Juju Ntar gue kembali lagi kalo gue udah pulang Sip Bye Hey Heih Ür Sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah Om Sehat lah ya Vespa baru Ini dia nih. Ini yang gue ceritain. Orang yang ngejual ini, temennya, anaknya sakit. Ada story-nya lah? Story-nya kuat sih. Iya, dengan cerita yang lu kemarin ngomongin sih. Oke lah ya. Banget, banget, banget. Gue pengen bangunin pelan-pelan om. Maksudnya biar ada ceritanya, ada prosesnya. Iya lah. Ngerasain mogoknya. Wah, gitu loh. Iya, iya, iya. Biar ada rasanya. Berarti akan lu restore nih ya? Pengennya sih di restore. Cuma ini kayaknya pas beli kemarin sama orangnya udah di repaint kan? Iya, iya, iya. Jadi udah gak dapet yang si Fatinetti, yang karat-karatnya kan? Gak apa-apa juga, Bal. Om, gue belum sarapan, gue pesen dulu. Oke, siap-siap. Bang Ali, cheeseburger satu. Eh, gue itu dong, curry sauce. Emang air mineral nih. Ini dong, ini gak ada apa-apanya. Ini, festival baru gue, Bal. Hancur. Festival batik, gila gue. Begitu ini rilis, gue langsung kayak... Wah, gila. Ini sih gue harus punya, gitu. Gue sempet ngeliat ini di... Billboard depan PES gitu. Eh, Sensi, Sensi. Oke. Ngeliat billboard terus kayak, Hah, Vespa batik. Cuma gue belum pernah ngeliat real life-nya kan? Iya. Cakep ya? Cakep banget. Cakep banget. Makanya gue beli ini. Karena menurut gue ya, menurut gue pribadi, value story dan historical-nya dalem banget nih Vespa. Batik lagi ya? Iya. Karena gini, ini adalah Vespa keluaran pabriknya Piajo Indonesia. PT Piajo Indonesia ini kan dia Piajo Group, tapi yang emang firm lah di Indonesia gitu. Resmi di Indonesia. Nah, mereka kan baru bikin pabrik nih. Ah. Cikarang. Ini adalah unit pertama yang keluar dari pabrik tersebut. Jadi bayangin gak lu, Vespa dari Indonesia. Dengan desain Indonesia. Dengan desain Indonesia. Dengan desain Indonesia. Dan si batik ini filosofinya adalah karena ini adalah bikinan Indonesia, jadinya meng-incorporate si heritage yang ada di Indonesia. Bayangin gak lu, bro? Which is batik. Ui. Dan cuma Indonesia kan yang punya. Ui. Tapi kalau kayak di negara lain maksudnya mereka juga bikin gak? Kayak gue gak tau sih batiknya luar gitu mereka bikin gak? Ada, Pak. Only in Indonesia? Only in Indonesia. Ui. Jadi ini Vespa. Ini Vespa, lu bayangin gak? Brand segede Vespa. Dia, mereka nih di Itali sana menginisiasi untuk, eh lu kan Indonesia punya pabrik lu. Lu bikin dong. Ntar lu, ini yang inisiasinya? Itali, Pak. HQ? HQ. Lu bikin dong buat market Indonesia yang khusus sebagai apresiasi gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya ketemulah si Vespa batik ini. Ini yang desain coba? Kau aja ya, Pak. Maestro batik Indonesia, Iwan Tirta. Gokil banget, lu kayak, wah gila. Udah brandnya Vespa, ini rilisan Indonesia, motifnya batik juga. Bikinan Hewan Tirta. Ininya Ahmad Hewan Tirta. Gila. Dan ini motifnya kayak, namanya Tambal Jagat. Oke. Jadi ini ada tujuh motif yang diambil dari motif-motif di Indonesia. Ini Prisay. Siap. Ini Mega Mendung. Oke. Ini Poleng. Bali nih. Ini Kawung. Tenun ikat menjangan. Ini ayam kasuari. Tujuh totalnya. Yang dinamakan Tambal Jagat. Tapi kan gak cuma di sini kan? Sini ada nih. Ada. Sini ada. Sini ada. Sini ada. Di top box juga ada. Di helm juga ada. Di helm juga ada. Helmnya, gue simpen. Karena, wah ini kayaknya dipajang cakep nih. Iya lah. Ini berarti hanya di Indonesia? Cuma ada di Indonesia, Pak. Lu bayangin gak? Lu bayangin gak dari Vespa seluruh dunia nih? Ini Indonesia dapat privilege untuk memproduksi Vespa yang buat market Indonesia only. Jadi Vespa dari Indonesia untuk Indonesia gitu. Soalnya maksudnya kalau kita compare sama kayak Darling gitu. Iya. Ini kan Darling gue, Darling JDM kan? Iya. Sedangkan lu punyanya Darling Indo. Indemik. Berarti ini jatuhnya juga kayak gitu ya. Maksudnya lu, ini LX ya? LX. Maksudnya gue kan LX juga ya. Ada di Italia, ada di mana. Cuma ini Indonesia punya. Iya. Iya. Lu bayangin gak, Bal? Nih kan sekarang kayak lu main Darling gitu. Lu nanyain gue, om gue maunya yang endemi, om gue mau yang endemi. Gitu kan ya. Ini tahun 66 tuh darling gue. Iya, iya. Siapa tau nih. Ini ntar jadi begitu juga. Eh gue mau dong LX endemi. Exactly. In like what? 30, 40 tahun gitu ya. Cuma ada di sini. Dan ini nih. Si Penang ini nih yang statement banget. Ya udah. Aspabatic gitu. Signature lah ya. Iya. Iya. Detail segini. Detailnya ada dua, benangnya beda. Iya lah ya. Kacau. Siap bang. Mantap. Lu baru mau nyobain ah lu mah. Om sambil makan ya om. Sikat, sikat, sikat. Tapi bener ya om. Semenjak main Vespa, gue ngerasain perasaan yang sama atau bahkan lebih kayak waktu pertama kali gue punya Nova. Sense of belonging. Padahal gue belum kenal maksudnya sama komunitas. Kan gue selalu kalau konsultasi kan sama lu kan om. Iya, iya, iya. Tapi yang gue dengar emang sih komunitas Vespa tuh. Banget, Bal. Bener gak sih? Banget, banget, banget. Kayak gak perlu takut bakal mogok gitu kalau lu lagi jalan sendiri mau gue ngajalan gitu mau gue ngerjalan. Pasti ada aja Bal yang nolongin. Entah itu nawarin bantuan atau cuma segedar nemenin lu. Sampai lu dapet bantuan. Kayak emang budayanya begitu. Unwritten rules. Unwritten rules, iya. Contohnya gue pernah dulu pulang dari kantor naik Darling. Beli gak mogok nih gue? Di Togogun. Kalau Vespa tuh biasanya busi basah. Busi, kalau gak platina. Cek, 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 cek. Aman semua. Kenapa nih ya ditungguin, dibantuin sama orang. Udah lama nih segala macem. Mau di stud gak? Stud ke bengkel terdekat. Yaudah lah boleh deh. Cari bengkel. Untungnya dan emang agak ininya gue juga ya. Dia ngomong. Bang. Udah cek bensin belum? Oh iya belum lagi. Cek bensin. Nol gak ada bensinnya. Bang saya beliin bensin aja katanya. Iya bang makasih banyak. Udah ngecek kemana-mana. Iya jadi hal-hal kayak gitu yang bikin gue jadi ngerasa aman banget ketika main Vespa. Dan juga dengan return rules nya. Lo saling sapa dengan lakson di jalan. Gue emang harus tau. Gue nogok maksudnya ditolongin itu emang belum pernah om. Tapi tiap kali naik ini. Kalo cuma perkara kedepan rumah doang. Kalau ada Vespa. Mau Vespa baru mau mau Vespa lama. Nenet. Kayak video gitu nya sih yang. Itulah ngingetin sama pas main Motuba gitu loh. Iya. Iya kan. Tin, 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 tin. Yui. Apa omong kalo gue pikir pikir. Ini sampe Indonesia punya Vespa batik dari Indonesia untuk Indonesia ini. Sebenernya kenapa om, sampe Vespa tuh deket banget sama Indonesia. Hmm. Karena maksudnya, ya motor banyak. Itu ya. Lagi motor bebek gitu kasana. Tapi kenapa Vespa tuh dari, ada foto yang abis kemerdekaan orang pawai pake Vespa. Sampe hari ini, ampe dibikin ini kenapa ya om. Vespa tuh sama Indonesia. Jadi deket. Ini juga sepengetahuan gue aja nih bal ya. Hmm. Vespa di Indonesia itu kan emang udah dari tahun 50an bahkan. Vespa tertua yang ada di sini itu tercatat adalah tahun 49. Sejak zaman itu kan emang udah ada historicalnya kayak contohnya Vespa Kongo. Iya. Ya Vespa Kongo tuh yang di foto itu tuh. Iya. Pasukan Garuda pulang dari tugas dikasihnya Vespa. Komunitas Vespa di Indonesia itu konon adalah komunitas terdua terbesar di dunia setelah Itali. Oh jadi dari negara asalnya. Ya. Nomor satu and then us. Yes. Karena awal-awal dulu gue main juga ngerasain begituan itu kayak enak banget ya main Vespa. Gitu. Nambah temen om lagi-lagi surat rahmi. Banget. Banget banget banget. Makanya ada omongan itu kan. Satu Vespa sejuta saudara itu kan. Nice. Enak banget emang jadinya temen lu. Bener. Etian kenyang gak sih Bang Ali? Siap. Ada yang mau gue kasih lihat ke lu yang semalam gue omongin. Please. Nih. Putih sama foto. Jalan Gading Kidul. Solo. Ini Bal. Ini adalah darling gue nih. Bukannya biru. Ini awalnya nih. Ini awal pertama kita mau restorasi. Ini tahun 2000 nih. Wah. Jadi di Solo. Jadi darling gue itu udah tiga kali gue restore. Ini berarti udah darling indo ya? Udah endemik ya? Endemik? Iya. Berapa om harganya belum? Waduh. Bal. Sedih Bal lu dengernya taruh. Enggak soalnya. Maksudnya konteksnya adalah soalnya darling indo jaman sekarang. Kalau gue nge-scroll di smartphone harganya udah. Ya. You know. Harganya udah gila banget gitu loh. Asli, asli, asli. Ini gue belinya. Udah deh bang. Jangan, jangan, jangan. Ntar sedih lu dengerin. Aduh jangan, jangan. Gila gue begitu tau harga darling sekarang kayak. Alhamdulillah. Lu udah punya ini before it was famous gitu. Iya bang. Enggak tapi ini rame gak? Dulu pas lu beli ini maksudnya kayak sebuah frame jaman sekarang gitu gak? Enggak, enggak justru itu gue waktu ini pake di awal-awal 2000. Gue pake di Jakarta tuh kita restore di Jakarta tuh 2003an lah gitu ya. Sepi Bal. Sepi ini maksudnya gak ada yang pake? Masih sepi gitu. Kayak gue malah jadi lu ngapain sih pake Vespa beginian? Lu ngapain beli Vespa beginian? Vespa tuh yang gendut-gendut gitu. Dan waktu itu bengkel susah banget Bal. Orang pada males nih megang small frame. Karena sempit kan. Lu mau ganti busi aja ruang-ruang tangan lu tuh sempit gitu. Selahan lu rusak nih. Lu mau ganti gigi silang gitu. Lu mesti turun mesin. Dan kebetulan waktu itu darling itu belinya sepaket Bal. Ada dua biji. Oh lu beli dua? Loh berarti lu punya satu lagi? Ada. Serius? Di Indo juga? Ada Bal. Masih gue simpen aja gitu di atas. Buat tabungan lah itu. Iya kalo misalnya mau dijual. Lu tau siapa panggilan. Satu panggilan. Satu panggilan. Satu panggilan. Kayaknya dengan Vespa yang lu baru dapet ini sesuatu pertama. Gak ada salahnya sih kalo lu dokumentasiin begini Bal. Bener. Iya kan. Bal, kayaknya gue mesti cabut ya Bal. Balik kantor gue. Kantor di Cipete kan? Cipete betul. Sarah dong. Ya bener loh. Gue anterin ya? Cocok, ayo. Tapi kayaknya bisa gak kalo aku minjem Vespa batik tuh? Boleh, boleh, boleh. Maksudnya om juju sekarang nyobain Vespaku biar kalo ada masukan aku bisa masukin. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Pake, pake, pake. Let's go. Anak muda naik Vespa muda. Yoi. Anak klasik naik. Anak klasik. Bukan tua ya? Bukan tua. Gw duduk dekan om. Santai. Serius nih? Iya. Nih Bal, salah satu keunggulan Vespa batik Bal. Tinggal putur kunci, rem, hidup. Itu loh Vespa muda. Vespa muda begitu. Iya Vespa muda. Gitu. Kalo ini ada ritualnya ya? Iya. Kanan. Uh, talk chair juga Bang. Sama ini nih. Standar mesti begini. Kalo ini? Kalo ini lu dari sini nih. Lu turun dulu dari sini. Di sini aja nih. Yoi. Dorong aja udah. Udah. Siap. Asik loh. Pendek loh. Pendek? Iya. Eh, Bang Ali. Gua belum bayar, nanti gua transfer. Nih, thank you Li. Thank you Bang. Ada sendnya. Ada sendnya. Soalnya ini pake gini. Ada sendnya. Let's go. Let's go. Teng-teng. 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 Enak, Bang. Motor lu Bang. Enakan ini lah. Tapi ini udah kemarin sempet diapa-apain dikit sih om. Si koplingnya ganti. Oke. Rame juga ganti. Ganti si ban ini. Buat bisa dipake daily lah. Iya, iya, iya. Tapi gua kayak orang norak pake ini. Kenapa? Gua lupa ada spion. Eh, spion. Ada send. Send lu lupa gumatin. Gua ga biasa kan. Iya, iya, iya. Tapi ini kan begini-begini. Oh, begini-begini. Oh, gila sih. Cakep, cakep, cakep. Boleh lah ya. Boleh banget om. Ya, bakal jadi bahan. Menarik banget nih opsi yang netik gini buat daily daily-an. Dan cuma ada di Indonesia. Dan cuma ada di Indonesia itu dia. Aduh. Yowes om. Langsung deh. Siap. Tapi ntar kalo aku ada pertanyaan malam aku telepon lagi. Telepon aja. Siap. Bal. Selamat datang di dunia perpespaan. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Terima kasih ga ya? Kalo udah mau restore, kabar-kabarin. Kalo udah mau restore, kabar-kabarin. Kalo udah mau restore, kabar-kabarin. Assalamuala lagi. Hahaha. Happy banget bro. Akhirnya tuh darling dibawa jalan-jalan. Bareng sama om Juju. Terus tadi dia bawa Vespa batiknya. Itu keren banget. Ini beneran jadi bahan pikiran buat gua. Untung aja tadi. Itu Vespa gua ga mogok. Cari. Film. Yang. Temanya Vespa. Eh. Quadrovenia. Film tahun 1979. Adalah sebuah film drama Britannia Raya. UK. Tahun 1979. Yang secara longgar didasarkan pada opera rock The Who. Tahun 1973 dengan nama yang sama. Ini kayaknya Vespa. British mods. Nih. Doi pake suit and tie gitu. Terus abis itu pake parka. Vespaan tuh parka gitu. Kayaknya gara-gara British people ini sih kayaknya. Films like Quadrovenia. Yang keluar ada. Roman Holiday. Okay. Oh coy lebih tua lagi. Gila kali. Ini Audrey Hepburn. 1953. Gila kali. Bih tua dari Vespa. Gua. Komedi percintaan Amerika 1953. Distradar ini diproduksi oleh William Wyler. Gregory Peck sebagai wartawan. And Audrey Hepburn sebagai putri kerajaan yang keluar. Untuk menyaksikan Roma dalam mata kepalanya sendiri. Roman Holiday Vespa. Ini. Ini Vespa nya. Aduh gua lupa namanya. Ntar gua tanya om juju deh. Apa nih. The Pebble and the Bull. Oh ini baru nih. Sebuah film drama komedi Inggris tahun 2021. Yang ditulis dan studiakan oleh Chris Green. Film ini berpesat pada subkultur mod. Gua perasaran deh kenapa sih Vespa-Vespa mod ini tuh. Lampunya banyak. Spionnya banyak. Gua ragu deh kalo ini soal fungsi. Kayaknya nggak juga ya. Tuh kan. Parka lagi. Ini dia parkanya. Terus kayak pake pin-pin gitu. Gua punya parka. Yang gua tempelin pin. Pin asli dari tahun 2000-an awal sampe mungkin 2010. Milik ibu. Gua sekali mau nyobain baju-baju kayaknya. Yang bisa gua pake buat Vespaan. Tuh. Ini kayak yang tadi di apa. The Pebble and the Boy. Tapi kayaknya pinnya kurang banyak ya. Coba gua pake dulu. Gua pake dulu sebentar. Hahaha. Tada. Masih kayak kan. Dari samping. Tata 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 tata. First outfit. Done. Ya kan. Ini jauh lebih modern sih. Tapi kayaknya ini bisa jadi signature. Jacket Vespaan gua deh. Gua nemu ini. Di pasar triv. Di Pekanbaru. Tuh. Terus kalo misalnya bosen. Pake windbreaker. Gua juga punya windbreaker ini. Ini nggak? Ini nggak? Udah tiga. Tanpa ganti celana loh. Terakhir ya. Gua ganti celana satu. Nih. Ini buat motoran di Jakarta oke banget sih. Nggak terlalu panas. Rrrrraang-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan… Sepatu. Inilah gila. Sepatu sejuta umat. Leper tapi nih. Makan dulu ya? Bikat mie! Masak apa Bi? Iya dong, lem bakar dong. Iya boleh. Oke, kamar ya. Mana nih Bikat mie nih? Kayak di surga bro. Baru panggil udah ada. Akan dulu ya. Tiduran sob. Ini kenapa nih? Pas banget maghrib. Sorry tiduran. Tabrak nasi. Bersih-bersih dulu. Gue kanti pakai baju rumah dulu. Ini harusnya sih udah jam pulang kantor ya. Ntar lagi deh gue mau nelfon Om Juju kan. Ya Allah masih nyala. Alright, alright, alright. Nah, gue mau nelfon Om Juju. Gue mau nanya-nanyain pertanyaan seputaran Vespa. Om. Sorry nih nelfon. Apa? Ganggu pulang kantor nih Om. Gue nge-search-nge-search gitu. Film-film yang bertemakan Vespa. Iya kan? Oke. Terus tadi muncul tuh. Quadrofenia. Iya kan? Oh iya. Nah, itu di Quadrofenia itu kan si Vespanya tuh banyak ini. Oh lampu sama spion. Gue penasaran. Itu nggak dipakai. Itu bukan fungsional kan? Sebenernya itu ada fungsinya juga. Tapi itu lebih ke statement sih. Setahu gue ya. Ini kalau koreksi gue malah gue salah gitu. Jadi kalau itu di Inggris tuh ada peraturan bahwa lo harus spion. Satu lampu harus ada dan sebagainya. Oke. Si generasi ini anak mods. Nyebutnya mods. Mereka modernis itu kan ya. Dia mendobrak itu semua dengan kayak. Yaudah gue pasangin sebanyak-banyaknya deh sekalian. Kayak gitu. Oh. Which akhirnya malah jadi statement dan jadi movement. Gitu. Oh rebellious gitu ya. Dan maksudnya nyampe kebawa ke Indonesia ya. Si kultur mods ini gitu. Yang dari Britania Raya sana gitu. Oh om gue ada pertanyaan nih. Ini tadi pas lagi nyari-nyari film lagi om. Gue ngeliat film. Si ini judulnya Roman Holiday. Itu ternyata film tua gila. Wow Gregory Peck. Yeah. Gregory Peck. Ya. Yes sir. Nah itu kan ternyata 1953. Ntar lu mana ya. 1953. Vespanya lampunya yang dibawah. Lu pernah sebut apa namanya om? Faro Basso. Faro Basso. Si tadi gue udah ngomong tuh. Kayak baso-baso apa ya. Faro Basso. Faro Basso. Nah itu Bal. Film itu. Film itu. Konon dianggap sebagai salah satu film. Yang akhirnya membuat Vespa dikenal secara worldwide. Bahwa ada sebuah kendaraan. Yang fungsional. Ya. Gak kena kotoran dan sebagainya lah. Oh dan bisa dipake sama cewek. Karena duduknya gak ngangkeng ya. Expected. Paaaaaa. Om Juju. Makasih banyak ya om. Mau direpotin mulu. Sama-sama. Kaduh udah ketemuan. Malem diteleponin. Makasih banyak ya ilmu-ilmunya ya. Sama-sama. Sama-sama. Mohon arahannya suhu. Selamat bobo. Dan mimpi indah. Hahaha. Iya lah. Gila. Gue mimpinya nanti sambil tidur. Sambil geter. Masih rang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Hahaha. Yowes. 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 Jangan lupa. Vespa Indonesia. Untuk Indonesia. Siap. Siap siap. Aduh. 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 Gue ganti wallpaper laptop gue dulu. Jadi Vespa batik deh. Biar doa. Allah Masya Allah. Amin. Amin. Yowes om. Makasih banyak ya om. Oke. Sama-sama. Oke. Sampai ketemu lagi om. Dah. Gila. Gue jadi paham sih. Kenapa akhirnya. Vespa tuh emang deket banget sama Indonesia. Gitu. Tadi satu poin. Yang terakhir dibahas sama. Sama om juju gitu. Maksudnya. Si perempuan juga bisa pake. Karena. Gue bilang lah. Vespa tuh kan duduknya gini. Nih. Vespa tuh duduknya kan gini. Bukan gini. Itu mungkin salah satu dari. Berbagai macam alasan lagi. Nanti bakal gue. Cari lagi sendiri. Tapi intinya. Gue. Ngerasa seneng sih. Kalo. Gue sekarang bisa memelihara. Salah satu Vespa tua. Walaupun. Vespa gue bukan Vespa enemy Indonesia ya. Tapi paling gak gue. Berasa. Punya sense of belonging. Sama community nya gitu. Paling mungkin temen-temen seumuran. Gue gitu. Gen Z. Tapi masih mau memelihara. Dan belajar. Bareng-bareng. Tentang betapa. Menyenangkannya. Riding Vespa. Dan juga. Memelihara Vespa itu sendiri. Tapi Vespa batik sih. Itu. Ah. Tapi buat Vespa darling gue. Gue tuh selalu menamai. Kendaraan bermotor gue tuh. Dengan nama-nama yang lucu. Ya lu pada tau. Civic Nova gue namanya gelis. Nah gue pengen nanya. Kira-kira. Vespa darling gue. Mendingan namanya darling aja. Atau mungkin lu punya ide yang lain. Let me know. Let me know pokoknya di bawah. Kira-kira. Butuh diganti apa enggak. Gue mau. Google-google lu. Kontemplasi soal Vespa batik. Udah ya. Lu sambil mikir deh pokoknya. Thanks guys. Thanks. Ah. Aku ingin sekali memiliki Vespa batik ini Mariana. Menurutmu. Pantas tidak ya. Kita pergi pakai Vespa batik ini. Oh Soekarno pernah gak ya. Soekarno Vespa. Gini pernah lihat gambarnya. Oh enggak deh. Tapi pasukan garu. Eh ada bro.